Sementara itu, 21 warga kampung Cipundi Cikancung, Kabupaten Bandung dirawat di dua rumah sakit umum daerah. Hingga Kamis pagi, mereka diduga mengalami keracunan masal di salah satu lokasi hajatan pernikahan Rabu kemarin dan kini. Kondisi para korban terus membaik. Kepolisian pun telah memeriksa lima saksi terkait kejadian tersebut. Kamis pagi, 16 pasien asal kampung Cipundi, Kabupaten Bandung masih terbaring lemas di rumah sakit umum daerah Majalaya. Belasan warga ini merupakan korban dugaan keracunan masal di salah satu hajatan pernikahan warga. Menurut seorang warga, Lili Siani, dirinya merasakan sakit perut, mual, serta muntah-muntah setelah makan daging ayam suir di lokasi hajatan. Kini dirinya masih merasa pusing serta lemas. Selain 16 orang tersebut, lima korban dugaan keracunan makanan lainnya dirawat di RSUD Cicalengka. Total warga yang masih dirawat, 21 orang. Dugaan keracunan masal ini terjadi Rabu kemarin. Usai menyantap hidangan di hajatan pernikahan, 60 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Kini sebagian besar korban sudah kembali ke rumah karena kondisi kesehatan mereka membaik.